Serda Adan Aryan Marshal, oknum polisi militer TNIAL yang bertugas di Nias, nekat diduga membunuh ex-Casis Bintara bernama Iwan Sutrisman Telaumbanua. Kurban dihabisi di kawasan sawah Lunto, Sumatera Barat pada Desember 2022 silam dan baru ketahuan saat ini di tahun 2024. Menurut Yason Telaumbanua, paman korban, kini Serda Adan Aryan Marshal sudah diamankan dan dibawa ke kota Padang untuk menunjukkan di mana tempat pelaku membunuh dan membuang jasad korban. Dari informasi yang ada, korban dibunuh dengan cara ditikam perutnya oleh Serda Adan Aryan Marshal dan rekannya bernama Alvin, lalu jenazah korban dibuang ke jurang di kawasan sawah Lunto. Selama itu pula, pelaku ini terus meminta uang kepada keluarga korban dengan dalih berbagai keperluan dengan total mencapai 241 juta rupiah. Yason mengatakan, sejauh ini jenazah mendiang Iwan Sutrisman Telaumbanua belum ditemukan. Hanya saja, ada informasi yang menyebutkan bahwa pada 31 Desember 2022 silam, sempat ada ditemukan mayat laki-laki tanpa identitas di daerah sawah Lunto. Namun, belum dapat dipastikan apakah itu jenazah korban atau bukan. Ia berharap jenazah korban bisa secepatnya ditemukan untuk bisa dimakamkan secara layak di kampung halaman korban. Kemudian kata Yason, keluarga meminta agar kerugian yang dialami keluarga korban diganti sepenuhnya oleh terduga pelaku. Apalagi barang milik korban yakni seperti ATM dan handphone juga raib. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.